Adalah tiga anak yang ngajar Nah, tapi sama ustaz saya ini Gak dibolehin, sama guru saya ini Gak dibolehin Jadi alangkah baiknya saya itu Sama teman-teman Apa ya, diam-diam lah gitu Kayak waktu pas Ustaz saya ini gak Gak lihat kita Kita langsung cek ke atas Pas Nyampe di pertengahan Pertengahan tangga itu Ada bau amis Dan saya yang melihat Apa, melihat ke atas itu Ada titik sandara Jangan takut pada setan Setan hanya untuk Tidak makan Takutlah pada manusia Yang suka makan Hak orang lain Halo, Assalamualaikum Mas Wildan Waalaikumsalam Ini Mas Udan katanya Pekamping di Gunung Saur Terus itu mendapatkan Bangguan di sana Betul Mas ya Betul Nah itu awalnya gimana Mas Awal mulanya itu Pada Itu Pada apa ya Siang hari di jam 12 itu kan Sudah siap-siap mau ke camping Itu kumpul semua Nah kumpulnya itu Di Yayasan Alikhlas Selawar-awar itu Iya Berarti ini program sekolahan Bukan Kayak organisasi gitu Iya Waktu itu Sudah kumpulkan semuanya Itu kayak Sudah Mempersiapkan untuk campingnya Itu Ngumpulkan alat-alat untuk campingnya Nah setelah itu Setelah Alat-alatnya itu Sudah lengkap Buat campingnya itu Langsung Apa itu namanya Diangkut sama mobil Mobil pickup Nah Terus saya itu Ikut mobil pickup Tapi teman saya Teman-teman saya itu Gak ikut mobil pickup itu Berapa anak yang ikut itu Mas? Itu sekitaran Anak Kalau laki-lakinya itu Sekitaran ada 8 anak Kalau perempuannya Itu saya kurang tahu Lupa saya Lebih dah lama itu Lumayan banyak yang ikut gitu ya Iya lumayan banyak Lebih lah Kalau semua itu Di total lebih 10 Itu berangkatnya Kumpul dulu di Mana itu Yayasan itu Iya di Yayasan itu Kumpul Titik kumpulnya Di Yayasan itu Nah Setelah itu Kan sudah siap kan Sudah siap semua Nah setelah itu Berangkat guys Ke gunung sahurnya itu Jam berapa Itu berangkatnya Berangkatnya itu Sekitaran jam 3 Itu kan siap-siap dulu Dari Habis Zuhur itu kan Iya Sekitaran jam 12 Nah itu Berangkatnya itu Jam 3 sore Setelah itu Berangkat sudah Nyampe sana itu Udah nyampe Di sana itu Sekitaran jam Setengah 5 lah Soalnya Jalannya kan Agak Apa namanya Agak Iya Agak rusak gitu lah Banyak yang bolong-bolong Jadi Lambat gitu Setelah nyampe Di sana itu Saya sama teman-teman itu Udah ini Apa Izin dulu ke Apa Pihak yang berwenang Disitu kan Nah setelah Itu Kan Itu Sudah Sore kan Jadi siap-siap lah Di Apa Sholat dulu Sholat asar dulu Waktu disitu tuh Sholat berjamaah lah Nah setelah Sholat berjamaah itu Barulah Di sana kan Udah Agak sore banget Mau maghrib kan Iya Waktu itu Sekitaran jam 5 lah Itu Sudah Mendirikan tenda Wis Mendirikan tenda Terus Alat-alatnya itu Saling kerjasama lah Nah Berhubung yang Cewek Yang perempuan ini Agak kesusahan Gitu kan Anu Apa Sama Guru saya ini Yang punya yesan ini Disuruh bantu-bantu Oh ada pendampingnya Ada 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 pendampingnya itu Ada Ada dua Oh tiga Setelah itu Udah wey Sudah jadi Tenda itu Sudah jadi Nah itu Pas mau maghrib itu Disuruh makan dulu Setelah itu Mendirikan tenda itu jam berapa Selesainya Selesainya itu Hampir maghrib Kalau gak salah Pas waktu Apa itu namanya Adhan Adhan Iya Mau adhan itu Makan dulu Kan itu makan Setelah Setelah mendirikan tenda itu makan Nah Setelah itu sudah makan Kita Siap-siap Untuk sholat Maghrib Nah Nah di Kejadian ini Ada kejadiannya Sudah Apa Sudah Ada kejadian Yang agak menonjol Sedikit lah Di Pas Apa ini namanya Mau sholat Mau sholat Dimananya itu Pas mau ngambil buduk Nah saya ini kan Tempat buduknya kan Disitu gelap Nah disitu cuman Ada kayak Semacam Apa Air Apa itu Air keran Air keran Air keran Nah sebelah itu Ambil buduk lah Satu-satu gantian Kan air kerannya itu Cuman satu Nah Di antri Itu ya Antri Nah Saya itu Berada di posisi Paling belakang Antriannya itu Sama temen saya Berdua Nah setelah itu Kalau semuanya Sudah Sudah Ngambil buduk Saya itu Masuk sama temen saya Berdua Setelah masuk itu Nah disitulah Ada gengguan sedikit Nah sholatnya itu Dimana Ditendak itu Apa disana ada Mushola Bukan Mushola Lebih Tepatnya itu Kayak Ada Plesteran gitu Kayak puffing Nah puffing itu Dikasih Apa namanya Dikasih Hidikar Hidikar Nah setelah itu Saya Ambil buduk Sama temen saya ini Kayak ada yang Manggil gitu Dari bawah Manggilnya itu Kayak Ngebentak gitu Nah Setelah itu Kok saya jadi Apa Merinding gitu Ada apa ini Kok Kan tiba-tiba Ngebentak dia Saya Saya Lihat Kok Gak ada orang Terus Temen saya Tak suruh Wuduk duluan Sama saya Wuduk dulu Saya Nanti Belarangan Setelah itu Saya Lihat situasi Sudah merinding Sudah kayak Deredek Takut Setelah itu Saya Lihat ke bawah Itu kan Di gunung Di atas kan Di punca Lihat ke bawah Yang Manggil itu Aku gak ada Siapa-siapa Karena gak ada Siapa-siapa Saya Lanjut Wuduk Pas saya lagi Wuduk itu Kayak ada Bisikan Di telinga yang Mana Di telinga yang Kanan Bisikan Gimana itu Bisikannya itu Wey Mau ngapain Kamu Gitu Tapi saya Fokus Wuduk dulu Saya Setelah Wuduk Saya Baca doa Sesudah Wuduk Nah Saya Langsung Apa Noleh Noleh Iya Maksudnya Mengira itu Temannya Apa gimana Nah Disitu Saya mengira Teman saya Soalnya Teman saya Ada di belakang Saya Nungguin Setelah itu Saya Noleh Saya Tanya ke Teman saya Eh Kamu tadi Yang ngomong Sama saya Wey Kamu Emang Mau ngapain Gitu kan Enggak Ini Saya gak Ngomong apa-apa Saya cuman Diam Dari radio Disini Megang HP Waktu itu Megang HP Teman saya Gak ada Waduh Sudah merinding Disitu Saya Setelah itu Sudah Setelah itu Berangkat Ke Apa Tempat Titik Mau sholat Itu Setelah itu Sholat Setelah Sholat Itu Berzikir Gitu Doa Zikir Itu Disitu Ada teman Saya Yang nangis Yang Pertama Itu Yang Perempuan Dulu Nangis Nangis Kenapa Itu Disini Itu Ada Penampakan Di Pohon Pisang Itu Penampakannya Pocong Nampak Jelas Itu Yang Melihat Hanya Yang Perempuan Itu Semuanya Melihat Nah Pertama Pertama Perempuan Ini Yang Melihat Kenapa Nangis Nangis Kenapa Nangis Ada Penampakan Ada Pocong Segala Macem Ada Pocong Dimana Setelah Disana Disana Di Pohon Nangis Sambil Nangis Sudah Ketakutan Setelah Itu Dicek Sama Siapa Ini Pendamping Pak guru Saya Dilihat Kok Gak Ada Apa Terus Ditenangin Temen Saya Yang Nangis Ini Ditenangin Agar Gak Nangis Tenangin Tenangin Kalau Nah Pas Sudah Tenang Itu Nah Di Kan Disana Itu Ada Pintu Pemasukan Itu Pintu Masuk Nah Di Pintu Masuk Itu Ada Kayak Gedung Dua Lantai Tingkat Atas Sama Di Bawah Itu Di Atas Itu Di Tingkat Atas Itu Ada Yang Manggil Pas Ngelanjutin Zikir Nah Manggilnya Itu Woy Laki Ngapain Woy Woy Gitu Kayak Woy Dengan suara Yang Nyaring Gak Nyaring Tapi Kayak Bisik Tapi Kedengeran Gitu Yang Mendengar Semua 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 Denger Katanya Nah Tapi Lanjut Berzikir Setelah Itu Langsung Kayak Ada Angin Yang Buat Apa Ini Bulu Boduk Ini Berdiri Berdiri Jadi Setelah Itu Langsung Teman Saya Itu Noleh Gini Katanya Ke atas Noleh Ke atas Setelah Noleh Ke atas Itu Dia Nangis 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 Juga Ini Laki Laki Yang Nangis Yang Nangis Ini Sampai Yang Laki Laki Teman Saya Ini Dia Memang Anaknya Agak Takut Sama Itu Kenapa Nangis Ada Ada Yang Merototin Saya Gimana Gimana Setelah Saya Lihat Juga Sama Teman Saya Memang Kayak Ada Sosok Perempuan Rambutnya Panjang Tapi Bajunya Udah Kotor Udah Apa Kayak Di gedung Iya Di gedung Di lantai Dua Kayak Sudah Sudah Lama Gitu Kusut Udah Kusut Kayaknya Udah Bau Terus Teman Saya Ini Ada Yang Tiba Tiba Langsung Tatak Berani Ngajak Saya Ngajak Ngelihat Ayo Kita Lihat Disana Ada Apa Beneran Emangnya Kamu Gak Takut Gitu Saya Saya Kan Juga Agak Takut Setelah Itu Ayo Kata Teman Saya Ayo Gak Gak Apa Kita Samperin Aja Ini Mengganggu Padahal Niat Saya Kesini Kan Baik Niat Kesana Itu Cuma Camping Camping Bertepatan Di Malam Laila Tulkodar Saya Itu Awal Pertamanya Itu Gak Percaya Soalnya Itu Pas Bulan Puasa Itu Setelah Itu Teman Saya Itu Ngajak Kesana Adalah Tiga Anak Yang Ngajak Tapi Sama Saya Ini Gak Dibolehin Sama Guru Saya Ini Gak Dibolehin Jadi Alangkah Baiknya Saya Itu Sama Teman Teman Apa Ya Diam Diam Lagi Kayak Waktu Pas Ustaz Saya Ini Gak 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 Lihat Kita Kita Langsung Cek Atas Pas Nyampe Di Pertengahan Pertengahan Tangga Itu Ada Bau Amis Dan Saya Nolih Apa Nolih Ke Atas Itu Ada Titisan Dara Waduh Itu ada Berdua Saya Saya Berenpar Sama Teman Saya Teman Saya Ada Tiga Terus Sama Saya Ketika Itu Kejadian Ada Saya Ingin Lari Gak Gimana Ketika Itu Ada Kejadian Ada Darah Ada 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 Ingin Lari Lari Ada Yang Lari Teman Saya Itu Kan Saya Netes Saya Itu Kan Netes Gedahi Kan Saya Bertempatan Disini Emang Darah Saya Apa Ini Saya Kira Kan Air Waktu Itu Musim Hujan Jadi Mungkin Air Netes Tak Ambil Sama Gini Merah Pas Giyom Ambil Bener Setelah Saya Ini Apa Ini Saya Ketelirisan Apa Ini Ada Darah Langsung Lari Teman Saya Takut Lari Semua Satu Anak Yang Lari Satu Anak Jadi Tinggal Bertiga Tapi Teman Saya Itu Yang Yang Dua Itu Udah Kayak Takut Gitu Gimana Ini Orang Kamu Yang Ngajak Tadinya Ini Udah Sampai Setengah Perjalan Jadi Kita Lihat Aja Nanggung Setelah Itu Pak Lihat Setelah Dilihat Itu Memang Gak Ada Apa Gedung Itu Memang Kayak Kotor Gedung Itu Kotor Kalau Setahu Saya Gedungnya Itu Bertung Huni Tapi Disana Kotor Turun Saya Sama Teman 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 Saya Yang Kabur Tadi Yang Lari Dia Apa Aku Bilang Ke Ustaz Saya Setelah Ustaz Saya Ini Tahu Kalau Saya Sama Teman Teman Saya Lanjut Ke Atas Dimarahi Saya Kenapa Kamu Apa Namanya Kenapa Kamu Berani Kesana Itu Bahaya Ini Di Kawasan Orang Kamu Jangan Gitu Saya Sama Teman Teman Saya Itu Bilang Istilahnya Saya Mau Masti Memang Ada Apakah Soalnya Ini Teman Saya Sampai Nangis Jadi Saya Mau Masti Memang Ada Apakah Biar Kalau Tidak Ada Saya Bila Ada Kalau Ada Saya Bila Ada Kalau Saya Bila Ada Itu Enak Jadi Teman Saya Yang Nangis Ini Bisa Tenang Sudah Selesai Itu Yang Puasa Itu Makan Ada Yang Puasa Itu Makan Istilahnya Buka Tapi Yang Nggak Puasa Itu Nggak Makan Cuman Ngomong Ngobrol Disitu Ada Tempat Warung 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 Sudah Agak Berpenghuni Jadi Duduk Di Sana Saya Sama Teman Teman Di Sana Saya Juga Agak Pas Jadi Saya Duduk Saya Ngobrol 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 Yang Diobrolkan Itu Tentang Yang Tadi Kejadian Yang Tadi Kok Bisa Ya Disini Ada Kok Bisa Kok Bisa Segala Macem Kejadian Itu Di Omongin Semuanya Nah Saya Juga Gak Perjaya Gitu Sama Teman Saya Soalnya Ini Di Bulan Ramadan Masa Ada Kayak Gitu Temannya Ada rasa Ngin pulang Gak Ketika Banyak Angkuan Ada Tapi Itu Perempuan Teman Saya Perempuan Dia Dia Bilang Ke Pengasuh Saya Itu Pengasuh Saya Guru Saya Dia Bilang Saya Mau Bilang Kenapa Saya Takut Kenapa Takut Kan Disini Ada Saya Sama Pengasuh Apa Guru Saya Yang Jawa Ini Kenapa Kan Ada Saya Sama Ustaz Setelah Itu Diomongin Dia Tenang Jadi Gak Apa Namanya Udah Gak Ingin Niat Mau pulang Kan Besok Kita Mau Ke Anu Apa Mau Panjar Gunung Kan Itu Ke Gunung Wayang Gunung Wayang Iya Setelah Itu Nah Setelah Itu Kan Mau Isak Itu kan Setelah Isak Itu Sholat Lagi Solar Setelah Solar Zikir Samana Itu Gak Ada Hal Yang Aneh Waktu Itu Terus Selesai Selesai Solar Itu Kembali Ke Tenda Itu Setelah Ada Di Tenda Itu Kita Sama Anak Anak Itu Kan Apa Istilahnya Itu Pengen Ngemil Nah Jadi Disitu Saya Sama Teman Teman Itu Nyalain Kompor Portable Yang kecil Itu Masak Mie Masak Sosis Sama Teman Teman Saya Pas Waktu Itu Setelah Udah Masak Udah Mateng Makan Sama Teman Teman Laku Ada Grimis Nah Setelah Grimis Itu Saya Semuanya Neduh Di Warung Yang Berpenghuni Itu Tadi Nah Setelah Bereduh Selama Berapa Menitan Itu Kalau Nggak Salah 10 Menitan Udah Redah Nah Setelah Udah Redah Kita Balik Ke Tendah Nah Disitu Pas Waktu itu Setelah Balik Ke Tendah Kita Disuruh Anu Sama Ustaz Saya Setelahnya Ada Kuis Kita Main Seruan Dapat Hadiah Yang Jawa Bisa Disuruh Ngaji Nah Setelah Itu Ngaji Kayak Kuis Semuanya Sudah Dilakuin Nah Setelah Itu Berperan Jam Jam 10 Malam Kalau Nggak Salah Disuruh Kembali Ketendah Disuruh Tidur Sama Setelah Saya Ini Semuanya Disuruh Tidur Takutnya Kecapekan Besok Saya mau Panjat Gunung Setelah Tidur Sama Teman Teman Saya Yang Perempuan Tidur Ketendah Tapi Saya Kan Saya Kan Tau Teman Teman Perempuan Saya Masuk Ke Tenda Saya Tau Soalnya Saya Itu Belakangan Saya Ngeberesin Kompor Portable Itu Teman Saya Sudah Masuk Semua Nah Setelah Itu Saya Masuk Ke Tenda Itu Teman Teman Saya Ada Yang Main HP Di Tenda Itu Ada Yang Belum Tidur Belum Tidur Itu Kan Per Tenda Itu Isi Empat Anak Isi Empat Anak Nah Disitu Ada Lima Apa Namanya Tenda Setelah Itu Kok Grimis Lagi Gitu Kan Ya Sudah Setelah Grimis Lagi Itu Saya Sama Teman Teman Saya Itu Mau Tidur Gitu Tapi Saya Gak Gak Bisa Tidur Saya Kenapa Masih Kejadian Yang Setelah Maghrib Itu Darah Itu Iya Darah Itu Saya Kok Takut Gitu Jadi Saya Itu Saya Gak Bisa Tidur Teman Teman Saya Udah Tidur Udah Tidur Semua Tapi Pas Hujannya Itu Dres Ada Teman Saya Yang Apa Namanya Ada Teman Saya Yang Bangun Yang Bangun Iya Setelah Itu Kenapa Kamu Bangun Saya Kebelet Ikut Ayuk Gitu Katanya Ngajak Mas Iya Ngajak Saya Ya Sudah Yuk Saya Juga Tidur Ya Sudah Setelah Saya Keluar Dari Tenda Itu Kan Hujan Saya Lewat Di Depan Tenda Perempuan Itu Udah Gak Ada Anak Kayak Hilang Gak Ada Semuanya Tidur Gak Ada Di Dalam Tenda Itu Gak Ada Padahal Saya Pas Waktu Mau Masuk Tenda Itu Saya Ngelihat Perempuan Itu Teman-teman Saya Yang Perempuan Itu Udah Masuk Ketidak Semua Udah Tidur Gitu Lah Kok Saya Bangun Itu Sekitar Jam 12 Manem Itu Hujan Duras Itu Memang Lah Lah Kok Tidak Ada Teman-teman Saya Yang Perempuan Sama Ustaz Saya Kok Gak Ada Gitu Saya Pikir Kan Ngeduh Di Warung Tadi Saya Ke Warung Tadi Mengecek Tetapi Setelah Mengecek Kok Masih Gak Ada Saya Tidak Cek Satu Satu Tenda Sudah Gak Ada Teman Saya Hanya Bers Berdua Hanya saya berdua Kan saya tuh di tenda itu Pas waktu keluar itu masih sisa Dua anak kan di tenda Nah setelah saya cek juga gak ada pas Nah disitu saya ketakutan sama teman saya Teman saya tuh Udah gimana ya Waduh gimana ini Ayo kita pulang saja katanya Ini malam bahaya ini Terus udah kita ke rumah bapak itu Kita bilang apa namanya Minta tolong Nah setelah itu Karena udah ketakutan kan Nah setelah itu Tapi bentar dulu saya mau ngencing Nah dia belum ngencing kan Jadi dia itu masih buang air kecil lah Di sana Sampai lupa ngencing Setelah dia ngencing itu Turun lah ke rumah warga itu Ke rumah warga Tapi udah tutupan semua Dipanggil itu gak ada yang ngerespon Jam 12 malam Iya jam 12 malam Jadi gak ada yang ngerespon Hujan lagi Setelah itu Saya tuh Gimana gelisau ya Setakut gitu Cuman berdua disana Nah setelah itu Saya ingat Saya kan bawa HP Coba sama saya Tak telpon satu-satu gitu Iya 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 Mungkin ada yang Ngerespon Ngerespon Setelah itu Saya sama temen saya ini balik Ke tenda saya Setelah balik Ada temen saya Yang berdiri Tapi itu Di waktu perjalanan Perjalanan naik ke gunung sahur itu Dipertengahkan itu Rumah warga itu kan ada di bawah Kita turun Setelah itu kita naik lagi Di pertengahan itu Kayak ada temen saya Nah dipanggil lah Namanya itu Rio Setelah itu Berdiri Tapi gak menghadap Sama saya Sama temen saya Sendirian Sendirian Sempet apa mah Nyapa Tapi temen saya yang nyapa Sama saya Wih Rio Kamu ngapain disini Kau sendirian gitu Setelah itu gak jawab Gak jawab Nah setelah itu Ayo kesana gitu Nah temen saya ini Udah takut Jadi dia lari Saya juga ikutan lari Tapi saya bilang dulu ke Rio Wih Rio Ayo ikut saya gitu kan Jangan disini Ini hujan gitu Setelah itu Saya sama temen saya ini Ke atas Tapi gue gak ada Rio Yang ngikutin saya Nah Saya lihat Di tempat itu Udah gak ada itu Rio itu Hilang Gimana reaksi Masa sempat kaget Reaksinya saya itu Kaget Sob banget Sangat kaget lah Kok bisa-bisa Tiba-tiba Gak ada gitu kan Saya bilang Iya berdua cuman Saya bilang sama temen saya Itu gak ada Gimana ini Itu mungkin Bukan Bukan Rio itu Gitu kan saya Iya iya Disanalah temen saya itu Ketakutan Kayak Mau nangis gitu Minum bus Udah Udah takut gitu kan Setelah itu Setelah nyampe tenda itu Kenapa kok bisa Semuanya itu ada Temen saya itu Langsung ada semua Disitulah saya Lega Sudah lega Tapi Pas waktu itu Ustadz saya Guru saya ini Itu belum tidur Jadi saya Tanya Ustadz Tadi kemana Samian Ustadz Saya dari Ladi ada disini Katanya Jadi saya Langsung Langsung Apa ya Langsung takut lagi Gitu sama temen saya Temen saya itu Langsung pas Ustadz Saya sama-samaan aja Saya takut Gitu Kenapa Dijuritain lah Kejadian yang tadi Ustadz itu Gak percaya Bukannya kamu tadi Ke kamar mandi Kok Ustadz tau Saya dari sini Tadi ada disini Tapi Tadi Saya sama temen saya ini Gak lihat Gak ada temen-temen Gak beres memang Kok bisa ya Gak tau Ustadz Ini gimana Ustadz Saya takut Ya sudah Samian sama Saya saja Nah Waktu itu kan Kena kehujanan Basah semua Jadi Saya sama temen saya ini Ganti baju lah Biar gak Gak masuk angin Jadi Ganti baju Setelah ganti baju itu Saya ke Ustadz saya itu lagi Dan saya itu Apa Sama Ustadz itu Tidur sama Ustadz Tapi tidurnya Di warungnya Gak berbunguni itu Bertiga saya Sama Ustadz saya itu Setelah itu Kenapa dia duduk sana Kenapa tak Gak buat yang daya Takut Saya Takut dia Masih trauma Masih trauma Jadi saya Ingin sama Ustadz saya ini Biar ada yang Menemani gitu Setelah itu Saya sama Ustadz lah Gitu Tidur we Tidur lagi Udah agak nyenyak gitu Tapi pas Jam Dua Jam dua Lewat Seperempat lah Gitu kan Kayak Apa namanya itu Masjir Sama Ustadz Mau bunyi Itu kan Iya Setelah itu Saya bangun Bangunnya itu Kok bisa bangun Gitu Orang tadi udah nyenyak Gitu Setelah itu Saya duduk Sambil lihat tenda saya Itu udah gak ada hujan Hujannya itu udah reda gitu Gak ada hujan Terus Disana udah ada bulan sama bintangan Udah agak ada hujannya itu Setelah itu Saya Mau ngecek tenda Ngecek tenda itu Ada temen saya Tapi masih tidur semua anak Saya tepreset Terprosok Agak jatuh itu ke jurang saya Ya sekitaran 5 meter lah Dari puncaknya itu Kayak Tapi rasanya itu Saya tepreset itu Kayak ada yang narik kaki saya Ke bawah ya Ke bawah ya Bukan kepleset gimana Memang kayak ada yang narik Setelah itu kepleset langsung gitu Saya Apa namanya Minta tolong saya Tolong Tolong gitu Terus Temen saya Ada yang nyamperin satu Namanya itu Ibnu Setelah Saya ditolongin Saya Udah nyampe ke atas Kenapa kamu kok Bildang kok bisa jatuh Saya tadi cuma kepleset gitu Sanya licin gitu Alasan saya Tapi saya gak bilang Kalau apa namanya Kayak ada yang narik Soalnya takut temen saya itu Takut Takut Iya Setelah itu kan Kotor Baju saya itu kotor Jadi saya ganti lagi Setelah itu Udah bunyi Setelah nunggu sekian Setengah jam gitu Udah bunyi kayak Mushollah sama masjid itu Bunyi Apa Mushobu itu kan Iya Saya panggil Ustaz Ustaz Udah Ustaz deh Oh iya Panggil semua temen-temennya Suruh kumpul Nanti siap-siap Solar gitu Nah setelah kumpul Dihitung itu Semuanya Sama ustaz saya Tiswana Iya siswanya Ternyata Udah lengkap Sudah Ayo kita ke atas lagi Gitu kan Iya mas Terima kasih mas Sudah hadir Dan bagi kita Dengan kami Suara Horror Jangan takut pada setan Setan hanya Tidak makan Takutlah pada manusia Yang suka makan Tidak makan Tidak makan Sampai Mash Sungai istem Yang Y ami Saya dua いうこと K entitled